selamat menikmati 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 untuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bapak yang selamat menikmati 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 karena tidak menikmati pengennya sampai Tino aku kangen apalagi di sini ada tempatnya Kiai Imam Hanbali yang sering komunikasi sama saya untuk itu saya mohon dimaklumi kalau tidak setiap saat saya berada di sini saya harus melayani 3500 desa 241 kecamatan 17 bupati dan wali kota tak kelilingi tak hubungi sepentino staseh nampi tamu dayo saya ke foto bayi waktu bupati ini Maslamat tegung rumah tak layangi nonton orang rame wong atusan macam-macamnya jalur aneh kamu kenapa mbak ini pak suami saya lagi tugas di Papua misi perdamaian Oh kamu kenapa ke sini suami kamu jauh di Papua saya ngidam Pak jembulannya bodoh kalau waktu Timur Jalut demok watangnya itu yang serba salah pak ulit serba salah buah si malakamah tak temok putih dosa tapi suaminya dia mengizinkan orang dia izin dulu enggak tak temok mubadir Hai dan ternyata sama saja kuncinya satu Pak Bupati Pak Benny sasa bu aja sasa orang itu soal nanti di permohonannya terpenuhi 100% atau tidak itu nomor dua yang nomor satu adalah dia harus ditemui dulu jangan dihindari apalagi kita sedang diberikan amanah ayo kayaknya Mas selamat undang aku Rene aku yas ngerti kecuali kangen Hai ono modusih Hai peletakkan batu pertama iki maksud aku mengelewakan botol tak modusih gua tapi aku yas ngerti aku seneng juga aku langsung takut ini kebutuhannya semainnya biro kabar sekom bak sasa rongatusak wah mbak sasa senggawa tunai kayaknya lah enggak dikasih dua ratus sak men dari mbak sasa lu kok amplop-amplop apa ngerti tulisannya dari kamu itu bukan dari bapak nanti dikira orang dari bapak dua ratusak Hai yang ganti dari mbak sasa dua ratusak dari saya seribu sak jadinya iso aku kabar iso tapi aku misalnya kalau ngakang selamat engkau aku Dewi yang surga Pak Walid yang ngempirannya gitu kan Oh wistahwistisya ya Alhamdulillah aku menang-menang ini Pak Ketua satu sak tak todong ini nah satu sak Pak Ketua orang gelem mau jemule nah Bupati tinggal ya oh Bupati belum Pak Bupati jangan kurang dari tiga ratusak nah udah dapet berapa itu 1.600 sak semen nanti diurus Pak Sandi ya nah nanti diurus ya berapa kebutuhan langsung ambil di toko mana langsung dibayar karena karena langsung dikirim 1.000 sak ke sini jadi batu jadi berapa kebutuhan tokonya mana nanti hubungi Pak Sandi terus apalagi ini bahwa saya datang ke sini itu satu rindu kedua sudah tahu kena todong tadi saya ngomong mau lihat kondisi pembangunan di sini ternyata Pak Lanusin memang saya nggak salah pilih kamu kalau masih beda-beda dikit karena Pak Beru Pak Lanusin ya bacarlah ya karena selisih aku anak nomor 6 kalau anak nomor rolas ini itu intip-intip ingat pintu-intip itu yang aku belajar supaya pak olid yang penting masyarakat untuk kuyup nah aku anak pesan sampai ngerti gak kabupaten yang nilai kemiskinannya terendah di Sumatera Selatan ini bahkan mungkin di Pulau Sumatera bahkan mungkin di Indonesia itu aku timur Sumatera Selatan ini angka kemiskinannya adalah gabungan dari kabupaten kota yang ada kemarin waktu saya awal-awal itu 13% turun dikit-dikit sekarang 11% mau tau gak apa penyebab turunnya itu penyebab turunnya itu karena kemandirian pangan kita jadi saya minta tolong ini Pak Kades Pak Kadesnya ya Ui Des dulu yang tinggi itu ya Pak Kadesnya sebelum sedikit demi sedikit turun itu kenapa karena kita mandiri dalam part kemarin Presiden dapat piala tingkat dunia penghargaan Institute Rice jadi orang yang meneliti pangan Presiden Indonesia satu-satunya di dunia Presiden yang dapat itu penyebabnya ditunjang oleh lima provinsi tiga di Pulau Jawa Jatim, Jateng, Jabar satu di Sulawesi namanya Sulawesi Selatan dan satu lagi adalah Sumatera Selatan gak apa-apa Presiden yang dapat tapi ini kebanggaan bagi kita semua karena kita yang menunjang nah salah satunya karena kemandirian pangan kita cuma masih saja ada kurangnya nanti Pak Olip kapan-kapan turun ke sini sebagai staf khusus gubernur menyampaikan apa sih kita ini kadang-kadang ekonomi kita yang namanya inflasi itu terpengaruh gara-gara regani lombok berambang bawang putih telur ikan kenapa? nah ini loh menyebabnya karena kita berpikirnya mau membeli bukan berpikir mau menghasilkan ini yang harus digeser Bapak-bapak Pak Kandes jadi yang digeser itu dari pikiran membeli diubah sedikit menghasilkan lombok mau saya ingin makan bakwan kudutuk-kudisik lombok padahal kita bisa tak makan mie di rumah harus beli lombok coba bikin sambal kecap berambang kudutuk-kudisik nempel yuk kadang-kadang kalau lagi gak ada nah ini yang saya inginkan ikan padahal di drum bekas saja bisa kita memelihara ikan inilah yang harus kita ubah sedikit tapi sedikit demi sedikit ini sudah mulai berubah jadi dari pikiran membeli menjadi pikiran menghasilkan ini Pak Bupati kuncinya Pak Holid Pak Beni Pak Sasa Pak Sasa ini ketua UMKM Sumatera Selatan yang disebut ICSB tadi ini yang disosialisasikan dong agar masyarakat itu berubah polanya dari yang beli 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 yuk menghasilkan padahal dengan polybag saja bisa tumbuh ini yang sering saya tugaskan kepada seluruh pamong untuk mengingatkan masyarakatnya bibit mana kelompoknya sebanyak apa saya kasih mas selamat suruh saya suruh ke Palembang ketemu saya kalau enggak kalau Pak Bupati enggak bisa ngatasi bibitnya tinggal ngelompok enek-enek tukul ranggem enek tukul tapi kita enggak mau enggak kepikir kita mikirnya terus yang gede-gede mikirnya yang besar-besar ikan jarang makan ikan kita karena harus membeli padahal enggak walutnya cemplung ini ember ember pecah bisa berkembang ikan lele juga begitu tapi kita enggak terpikir nah jadi nanti secara stimulan Pak Bupati Pak TPR ini dijadikan oleh-oleh ke masyarakat agar bisa merubah pola pikir saya pikir demikian dulu sambutan saya kita sama-sama mohon ridha Allah SWT seraya mengucap bismillahirrahmanirrahim pembangunan masjid Darul Falah di desa sumber mulia dengan ini saya nyatakan dimulai demikian terima kasih dan sekali lagi kita terus harus guyup karena guyup itu modal utama kita untuk membangun modal kita untuk terus dapat melaksanakan aktivitas ekonomi kita wallahul maafiq ilaq amit warik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walau lanang tetapi wetaknya lebih banyak dimana-mana pengajian itu perempuan lebih banyak tapi temanya satu muharam satu muharam itu adalah tahun baru jadi kata rasul jika kamu hari ini sama dengan kemarin maka tergolong merugi orang yang beruntung itu adalah hari ini lebih baik dari kemarin esok lebih baik daripada hari ini nah kita harus berusaha untuk menjadi selalu lebih baik pertanyaan saya adalah satu muharam kemarin jatuh pada tanggal berapa masehi maju maju bu yaitu pada tanggal satu satu apa satu agustus bener gak eh satu september satu september belum salah bu maaf salah bukan satu agustus lupa saya satu agustus salah ini tanggal berapa 28 agustus hari ini 28 agustus salah salah itu ini 30 juli 2022 bener ini mbak sasa kasih adihnya hebat ini 1 agustus tadi hampir bener tapi ini tanggal 30 juli kasih ya namanya siapa nairil tinggal dimana ini seragam apa patayat ya patayat 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 ya pantas wangi nek muslimat lebih wangi maksudnya sini kanan 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 pertanyaan pertanyaannya rasulullah melaksanakan israq mikrat itu dari masjidil haram ke masjidil aqsa lanjut ke sidratul muntaha disana rasulullah mendapatkan wahyu sholat bener kan rasulullah naik kendaraan apa maju baju merah baju merah rasulullah naik kendaraan buruk bener gak ke imam bener ini belum selesai pertanyaan buruk itu minyaknya apa mau petik minyaknya buruk itu gak pakai minyak tapi pakai iman kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bener kasih satu lagi ini bebas siapa jeneng saya pulang lagi ya bebas ini siapa saja tuwe nom anak wetok oleh jawab pertanyaannya sederhana ada lima komoditas yang dianjurkan pak gubernur antara lain untuk gerakan sumsel mandiri pangan untuk ditanam dan dipelihara ada lima komoditas sebutkan ayo maju itu ibu itu yang di ujung ya ya gendang lima saja ayo kalau salah pertama langsung salah ini apa yuk assalamualaikum warahmatullahi lima komoditas untuk kemandiran pangan yaitu pertanian iya ngerti pertanian mau lo yang tak sebut mau lo yang nantur dewe ngingu dewe ayo 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 ini bu bentar ini nanti salah kalau itu sudah jelas itu padi jagung ini bukan satu cabai betul dua yaitu menanam ikan contohnya seperti belut lele ya betul dua tomat ranggem sama aja oh sama ya ranggem kecil oke berambang bawang merah ya sama bawang putih betul sini langsung dari saya kamu minta tapi pertanyaannya belum selesai GSMP singkatannya apa yaitu tadi GSMP S nya sumsel M nya apa P nya nah coba ulangi gerakan sumsel pangan mandiri gsmp gerakan sumsel mandiri pangan terima kasih pak kita letakkan bantu pertama terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas berkenan sambutannya pemimpin datang dan pergi silih berganti Pak Haji Hermanduru dan Pak Haji Lanusin selantias selalu di hati mohon berkenan untuk mendampingi peletakan batu pertama oleh Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Hermanduru mohon kepada Bapak Ibu untuk bersabar karena kita menunggu prosesi peletakan batu pertama oleh Gubernur Sumatera Selatan mohon untuk bersamar Bapak dan Ibu nanti kita bersama-sama mengiri ke pulangan beliau ke tempat selanjutnya dimohon kepada Bapak Ibu untuk bersabar sebentar terima kasih terima kasih terima kasih sekali lagi kami ucapkan kita beri tepuk tangan yang meriah atas kehadiran Gubernur kita Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Hermanduru terima kasih kami aturkan kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan Bapak Bupati Kepatau Keputimur Bapak Ibu Hajah Samanta Bapak Hermanduru dan hari yang sempat hadir sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak salam dua perada dari kami untuk Bapak Hermanduru selaku Gubernur Sumatera Selatan dan Bapak Haji Lanusin Hamzah selaku Bupati Kabupaten Oku Timur dengan selesainya peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Gubernur kita maka saya selaku pelajaran untuk menafas kesalahan atas mulai dari awal sampai akhir saya mohon maaf dan berilah kita tutup acara ini dengan melapaskan Alhamdulillah Muhammad Ibn Abadillah Muhammad Ibn Abadillah Muhammad Ibn Abadillah Muhammad Ibn Abadillah Ya Rasulullah Ya Ya Habib Allah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Habib Allah Muhammad Ibn Abadillah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Muhammad Ibn Abadillah Ya Rasulullah 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 Rasulullah Ya howcle atak Ya howcle atak Ibn Abdi Allah Muhammad Ibn Abdi Allah Ya Rasulullah Muhammad Ibn Abdillah Waya Turi Kitabillah Muhammad Ibn Abdillah Waya Turi Kitabillah Putih Ketanun Nengkupun aku Ono terapi perempuan Mba Iroh Kemprange opo Turi Putih Turi Putih Ditandun Nengkupun aku Ono terapi perempuan Mba Iroh Kemprange opo Turi Putih Turi Putih Ditandun Nengkupun aku Ono terapi perempuan Mba Iroh Kemprange opo Mba Iroh Kemprange opo Mba Iroh Tanturani 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 Kemprange opo Tanturani Kemprange opo Kemprange opo Kemprange opo Nengkupu Tumpane Kereto Jawa Rudoh Papat Rupa Menungso Rudoh Papat Rupa Menungso Rudoh Papat Rupa Menungso Turi Putih Turi Putih Turi Putih Ditandun Nengkupun aku Tanturani Anak ceret Tipo Nyemlum Bo Iroh Kemprange opo Bo Iroh Kemprange opo Bo Iroh Kemprange opo Etan Etan Kali Kulan Kali Etan Kali Kulan Kali Tengah Tanturan Pari Sa'iki Ngaji Tengah Tanturan Padi Sa'iki Ngaji Sesok Yong Kali Tengah Tanturan Padi Kali Tengah Tanturan Tanturan ayo menut porok iai ayo menut porok iai turi putih turi putih ditandur neng kebon aklong anak selerai tipa 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 neng kebon aklong ya Allah ya Rahman antamuntitul islam irhamna jami'ah warsukna wasi'ah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah khalikul anam ya Allah ya Allah khalikul anam khalikul anam khalikul anam